Kampung Sumbulan Ponorogo, Jawa Timur Kampung Sumbulan Ponorogo, Jawa Timur mendadak viral karena menjadi satu-satunya kampung yang ditinggalkan oleh seluruh penghuni-nya. Kampung Sumbulan merupakan bekas komplek pondok pesantren dan kini menyisakan satu bangunan masjid yang masih terawat. Sementara itu, di sekelilingnya hanya terlihat sejumlah rumah yang dibiarkan tidak terawat, lapuk, dan tidak berpenghuni. Kebanyakan rumah sudah dipenuhi belukar dan rusak. Untuk menuju kampung mati ini, pengunjung harus melintasi sungai tempuran yang merupakan jalur akses utama. Jika melewati jalur lain, maka harus melewati jalanan berlumpur yang membelah persawahan sepanjang 3 km. Kampung Sumbulan ini sudah ditinggalkan warganya sejak tahun 2016. Selain masjid, ada komplek makam kuno yang merupakan leluhur dari kampung Sumbulan yang masih tertata rapi. Leluhur tersebut adalah Giyai Imam Murtado, yang juga pendiri pondok pesantren di tahun 1960-an. Setelah para penerusnya meninggalkan kampung Sumbulan, cita-cita leluhur untuk menjadikan desa ini pusat pengajaran agama Islam pun perlahan mati. Selain itu, akses jalan yang masih sulit juga membuat kampung Sumbulan sulit berkembang sehingga akhirnya ditinggalkan oleh para penduduknya. Keberadaan kampung mati di Kabupaten Ponorogo ini menjadi perbincangan di media sosial. Kampung mati tersebut ada di Dusun Kerajan, Dukuh Sumbulan, Desa Pelalang, Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Awalnya, kampung yang dikenal dengan nama Sumbulan tersebut dihuni oleh 30 kepala keluarga. Namun, sejak 5 tahun terakhir, kampung tersebut sama sekali tidak berpenghuni. Semua warganya pindah hingga disebut kampung mati. Mayoritas penyebab warga kampung Sumbulan pindah karena akses jalan yang sangat sulit. Sumarni, salah satu mantan warga kampung Sumbulan, bercerita pada tahun 1980 di kampung tersebut berdiri sebuah pondok pesantren. Pondok pesantren didirikan oleh Nyai Murtaldo, seorang anak ulama dari Demak. Sejak saat itu, banyak warga yang datang dan belajar agama di pondok pesantren tersebut. Bahkan, warga yang datang banyak yang berasal dari luar Ponorogo. Namun, setelah Nyai Murtaldo dan keluarganya meninggal, pondok pesantren semakin sepi. Sejak saat itu, satu persatu warga di kampung Sumbulan pindah dari wilayah yang memiliki luas wilayah 3 hektare tersebut. Seperti yang dilansir kompas.com, hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Pelalangan, yang bernama Ipin Hertianto. Sejak lima tahun terakhir, kampung itu sudah tak lagi terpenghuni. Padahal, di kampung tersebut ada empat bangunan rumah permanen yang masih layak dihuni. Sebelum kampung itu kosong, ada dua kepala rumah tangga yang tinggal. Seperti warga lainnya, mereka memilih pindah. Kampung tersebut sempat ramai dikunjungi oleh orang untuk menimba ilmu di Desa Pelalang. Namun, lambat laun, warga memilih pindah mengikuti keluarga ke kampung lain. Kepala desa setempat membantah bahwa warga meninggalkan kampung itu karena persoalan mistis. Orang-orang meyakini semua tempat pasti memiliki cerita mistis masing-masing. Warga banyak meninggalkan kampung tersebut karena kondisinya yang sepi. Walaupun kampung itu kosong, masih ada musola yang masih dimanfaatkan warga untuk menjalankan ibadah sulanduhur dan asar. Mereka yang datang adalah petani yang memiliki sawah di dekat lingkungan tersebut. Hingga saat ini, tidak ada satupun warga yang ingin kembali ke kampung tersebut karena mereka sudah memiliki rumah sendiri. Sesekali mereka datang ke kampung mati karena masih memiliki aset, kepemilikan tanah, di kampung tersebut sebagian besar dikuasai oleh beberapa ahli waris. Selain itu, mereka datang untuk menggelar acara peringatan hari wafatnya Benda Hulu yang meninggal di kampung tersebut. Terima kasih telah menonton!